Say true, forget true, always from your heart, always from your heart, let you... Supply Chain Management atau SCM merupakan bagian penting dalam industri manufaktur. Dalam industri manufaktur, SCM memiliki kegiatan utama yaitu merancang produk baru, merencanakan produksi dan persediaan, melakukan produksi, kegiatan pengiriman dan juga pengadaan bahan baku. Pengadaan bahan baku atau material merupakan aktivitas yang penting di dalam sebuah industri. Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan input berupa barang maupun jasa yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi maupun kegiatan lain dalam perusahaan pujauan 2010. Oleh karena itu, prosedur kerja dalam pengadaan bahan baku haruslah memiliki struktur kerja yang jelas sehingga mampu efektivitas dan efesiensi kerja dapat termenuhi. Pada umumnya, prosedur kerja di dalam sebuah industri dituangkan dalam proses bisnis. Pengertian warehouse-warehouse dapat digambarkan sebagai bagian dari suatu sistem logistik. Sebuah perusahaan yang berfungsi untuk menyimpan produk dan menyediakan informasi mengenai status serta kondisi material atau persediaan yang disimpan di gudang. Sehingga informasi tersebut selalu up to date dan mudah diakses oleh siapapun yang berkepentingan. Gudang warehouse merupakan komponen penting dari hantai pasokan modern. Hantai pasokan melibatkan kegiatan dalam berbagai tahap. Yang pertama ada searching, yang kedua produksi, dan yang ketiga distribusi barang. Dari ketiga itu, dari penanganan bahan baku dan bahan dalam proses hingga produk jadi sasaran pengelolaan warehouse. Yang pertama speed, speed kecepatan penyampaian ke pasar dan memenuhi keperubahan permintaan menjadi isu penting yang digunakan manajemen sebagai strategi dalam bersaing. Dan yang kedua efesiensi, efesiensi rantai pasok diukur dan diperbaiki secara terus menerus oleh tim, continuous information dari berbagai unit. Dan yang ketiga efektivitas, efektivitas yang memungkinkan pelanggan atau pengguna mendapatkan produk perusahaan dengan mudah. Dan yang keempat, reliability, keandalan informasi, komunikasi, dan eksekusi agar semua fungsi bekerja dengan baik. Desain fashion adalah seni menerapkan desain, estetika, dan keindahan alam untuk pakaian dan aksesorisnya. Hal ini dipengaruhi oleh sikap budaya dan nasional dan bervariasi dari waktu ke waktu dan tempat. Perancang busanah bekerja dalam sejumlah cara dalam mendesain pakaian dan aksesoris seperti gelang dan kalung. Karena waktu yang diperlukan untuk membawa pakaian ke pasar, desainer harus mengantisipasi perubahan selera konsumen. Desainer melakukan penelitian tentang trend fashion dan menafsirkannya untuk audiens mereka. Desain khusus mereka digunakan oleh produsen, ini adalah inti dari peran seorang perancang. Namun, ada variasi dalam hal ini yang ditentukan oleh pendekatan pembelian dan penjualan dan kualitas produk. Misalnya, pengecer anggaran akan menggunakan kain murah untuk menafsirkan trend. Tetapi, pengecer kelas atas akan memastikan bahwa kain terbaik yang tersedia digunakan. Transportation Management merupakan suatu rangkaian kegiatan pemindahan barang atau orang dari tempat asal ke tempat tujuan dengan menggunakan moda transportasi. Unsur-unsur transportasi Yang pertama, ada muatan yang diangkut. Yang kedua, ada kendaraan atau moda transportasinya sebagai alat pengangkut. Yang ketiga, ada jalan atau sarana-prasarana yang dapat dilalui dengan aman. Yang keempat, adanya terminal awal atau asal dan terminal tujuan. Yang kelima, adanya sumber daya manusia dan organisasi yang menggerakkan kegiatan. Dan yang terakhir, adanya perpindahan sebagai proses pemindahan. Cross-docking adalah praktik dalam logistik untuk membongkar bahan dari truk semi-trailer yang masuk atau mobil kereta api dan memuat bahan-bahan ini langsung ke truk. Trailer atau mobil rel keluar dengan sedikit atau tanpa penyimpanan di antaranya. Ini dapat dilakukan untuk mengubah jenis alat pengangkut. Untuk mengurutkan bahan yang ditujukan untuk tujuan yang berbeda. Atau untuk mengambungkan bahan dari asal yang berbeda ke dalam kendaraan transportasi atau container. Dengan tujuan yang sama atau serupa. Keuntungan dari cross-docking. Yang pertama, melampingkan rantai pasokan. Dari titik asal ke titik penjualan. Yang kedua, mengurangi biaya tenaga kerja melalui penanganan inventaris yang lebih sedikit. Kerugian dari cross-docking. Yang pertama, mitra potensial mungkin tidak memiliki kapasitas penyimpanan yang diperlukan. Yang kedua, armada transportasi yang madai diperlukan untuk beroperasi. Dan yang ketiga, diperlukan sistem logistik yang terkomputerisasi. Bagaimana cara agar pemanfaatan cross-docking dapat berjalan dengan baik? Yang pertama, barang diterima sesuai dengan barang yang akan dikirim. Jika seluruh barang yang diterima, gudang merupakan barang yang akan dikirimkan. Dengan maksud barang yang diorder adalah barang yang lagi diterima pada proses good saving. Maka, ini adalah kondisi ideal untuk melakukan cross-docking. Untuk mencapai kondisi ini, diperlukan kerjasama yang erat antara bagian order barang, purchasing, pengadaan, procurement, dan distributor. Principal. Dalam menentukan jenis dan kuantiti barang yang dikirim. Bagian yang paling tidak diuntungkan dalam kondisi ini adalah distributor. Principal adalah menyiapkan barang. Yang kedua, tersedia lokasi yang memadai. Lokasi ini dimunakan untuk membongkar barang terlebih dahulu di gudang. Barang yang akan dinaikkan langsung ke truk. Keberangkatan ditinggalkan dan sisanya disimpan di lokasi rak. Dengan cara ini, maka gudang setidaknya sudah menghemat sebagian aktivitas dalam gudang seperti proses packing yang tidak dilakukannya. Di samping itu juga perlu disiapkan lahan loading dock yang sesuai agar cross-docking dapat berjalan efektif. Terima kasih telah menonton!